. Diduga akibat korsleting listrik, rumah milik Selamet Ismanto 43 tahun di Dukuh Cembang Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, Ludes di Lalapsi Jagomera, Minggu 12 Maret 2023. Korban yang berasal dari keluarga kurang mampu ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Sekretaris Desa Lebak Barang, Selamet Ismanto mengatakan, kebakaran diduga kuat terjadi akibat korsleting listrik. Disebutkan Selamet, api membakar seluruh bagian rumah termasuk perabotan dan isi rumah lainnya. Lokasi rumah yang terbakar, cukup jauh dari rumah yang lain karena berada di tengah kebun. Warga mengetahui peristiwa dari adanya asap yang membumbung tinggi dan suara ledakan. Kebakaran dapat dipadamkan sekitar pukul 12 siang. Warga bersama aparat polsek dan korami lebak barang serta kecamatan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi saat api sudah padam dan melakukan pemadaman barang api yang masih ada. Untuk sementara, korban dan keluarganya tinggal di rumah orang tuanya. Korban termasuk salah satu keluarga kurang mampu di desanya, sehingga kesulitan membangun kembali rumahnya. Sehingga dikatakan selamat, korban membutuhkan bantuan dari semua pihak termasuk pemerintah.